DPD-LDI Kabupaten Tangerang dan Yayasan Budi Mulia menggelar Festival Anak Soleh atau FAS se-Kabupaten Tangerang di Gedung Serbaguna Budi Mulia Kabupaten Tangerang, Banten pada 24 hingga 25 Desember 2022. FAS dibuka oleh perwakilan Bupati Kabupaten Tangerang, Saedaman. Dalam sambutannya, Saedaman sangat mengapresiasi dan mendukung LDI atas terselenggaranya acara tersebut. Kami mensupport mudah-mudahan semoga dengan adanya festival ini kami berharap anak-anak kita semuanya dan menjadi anak yang solehah, anak yang berguna bagi musa bangsa negara. Mudah-mudahan berkat pimpinan dari para kiai, para alim ulama, para guru-guru yang ada di sini dapat meningkatkan pelajaran mutu pendidikan dari sisi Al-Quran dan hadis dan lain-lain yang sifatnya membantu siar agama Islam di wilayah Kabupaten Tangerang. Menurut Ketua DPW LDI Provinsi Banten, Dimo Tomo Sumito, acara tersebut diikuti di 8 PC LDI se-Kabupaten Tangerang. Selain untuk mengevaluasi kegiatan belajar-mengajar atau KBM, para generasi muda juga menjauhkan anak-anak dari hal yang negatif. Tujuannya kita adalah untuk festival hari ini, ini bukan kita mencari siapa jualannya, siapa pemenangnya, tetapi evaluasi memberi semangat kepada anak-anak kita yang selama ini kita bina di Masjid Talim-Masjid Talim, di Pondok Besantren dan hari ini bisa berkumpul, ini suatu berkah untuk kita semua. Yang patut kita syukur, mudah-mudahan COVID-19 terus bisa berlalu sehingga semua kegiatan sebagai untuk pembentukan karakteran anak kita ini bisa berlanjut kembali. Dimo berharap FAS dapat memperarah tali silaturahmi antara generasi muda LDI se-Kabupaten Tangerang. Selain itu, ia juga mendorong agar materi-materi kurikulum pembelajaran kepada anak-anak hingga remaja selalu dievaluasi, agar lebih baik dan menyesuaikan perkembangan zaman. Terima kasih telah menonton!